Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Aktris sensasi Fashar Sanda bersikap terbuka jika babak ranjang dalam drama bersiri rampas Cintaku 2, lakonannya menjadi tular hingga mendapat reaksi negatif daripada pelbagai pihak. Yakin sikap rasional yang ada pada penonton hari ini pemilik nama lengkap Nur Fashar Sanda Hassan menyerahkan perkara itu kepada kebijaksanaan mereka membuat penilaian. Bagi saya sekarang semuanya kuasa viral dan jika babak itu menjadi kegemaran, kita tidak boleh nahalang sebab mungkin lebih membuatkan mereka tertarik. Sebagai pelakon, saya hanya menjalankan tugas mengikut skrip yang ditetapkan. Lagipun, saya percaya cerita ini ada banyak moral dan juga pengajaran yang boleh diambil. Saya serahkan kepada penonton sama ada nak pilih positif atau negatif, tapi kalau mereka tak boleh terima, terserah kepada masing-masing. Ini karena mereka mempunyai hak untuk menilai mesej yang ingin disampaikan dalam drama ini katanya. Tambah istri kepada pelakon Aidil Aziz ini, dia juga tidak kisah babak itu sengaja ditularkan jika tindakan boleh membantu meningkatkan jumlah tontonan. Jika babak itu tular, sebahagian promosi drama sekaligus membuatkan impian meraih jumlah tontonan sebanyak 400 juta seperti yang diharapkan tercapai, itu terpulang kepada mereka. Paling penting, si anak drama ini hit dan menjadi fenomena sekali lagi, ujar Fasha. Berkongsi lanjut karakter dalam naskah sentuhan pengarah Ejom Mohamad itu, Fasha memberitahu dia perlu menguruskan padannya dan membawakan watak Sugamami untuk musim kedua. Selain Fasha, drama terbitan MIG, produk seni itu turut dibarisi bintang handalan seperti era Fazira, Zamarul Hisham, Kate 4, Afik Sazwan, Puteri Balkis dan ramai lagi.